Oke, 1800 dapat segini ya teman-teman. Kita akan coba cek internetnya. Apakah bisa mengalahkan 2300? Oke, lagi loading. Oke, 44-45. Tembus ya. Oke, dengan modem orbit. Ya, mantap. Unduhnya 44 ya. Wow, uploadnya juga mantap ini teman-teman. Ditembus 22 ya untuk uploadnya ini. Unduhnya, unggahnya maksudnya. Oke, saya rasa cukup ya untuk pengujian. Kita coba di frekuensi 2100 ya teman-teman. Karena tadi frekuensi 2100 masih terlewatkan. Kalau teman-teman mau lihat, sekarang saya akan coba di frekuensi 2100. Apa sebagus 2300 dan 1800 di tempat saya, teman-teman. Nah, ini di frekuensi 2100 atau B1 ya. Kita coba tengok speednya. Dapat berapa MB ya. Oke, kita tunggu. Oke, ya teman-teman di 2100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini saya kembali lagi membuatkan video untuk teman-teman ya. Yaitu antena Catherine. Yang seperti ini ya. Buat teman-teman kemarin yang masih galau dengan memakai tutup panci seperti ini. Yang belum mendapatkan rumus. Rumusnya agar pantulan tutup panci ini bisa mantap. Bisa bagus ya. Seperti ini. Saya kemarin itu mencari-cari ya. Sebenarnya fokus karena untuk tutup panci ini setengah mati sekali. Kita mencari fokus. Kalau untuk yang di tempat jauh sinyal ya. Teman-teman di tempat-tempat yang jauh sinyal seperti saya ini. Di video kali ini saya buatkan spesial buat teman-teman yang masih galau-galau ya. Untuk membuat fokus tutup panci menggunakan Catherine ya. Nah, ini Catherine. Yang perlu teman-teman ketahui. Catherine ini fokusnya itu bisa dikatakan susah. Bisa dikatakan mudah juga ya. Karena banyak teman-teman itu saya coba cek di grup-grup Facebook itu. Masih banyak yang mengeluh tidak berhasil menggunakan tutup panci ini. Oke teman-teman tapi nggak usah galau. Karena di video kali ini saya akan bahas tuntas untuk pembuatan antena Catherine yang menggunakan tutup panci. Oke teman-teman. Saya menggunakan ini ya. Teman-teman ini adalah dof. Ini setengah ini. Ini setengah ini. Ini setengah ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan mencari fokus. Catherine fokusnya Catherine ini. Dan harus teman-teman tahu ya. Saya menggunakan tutup panci itu yang berdiameter 34 cm seperti ini ya. 34 cm. Nah, seperti ini. Saya yakin kalau teman-teman mendapatkan tutup panci yang 34 cm seperti ini yang seperti saya. Lalu membuatnya seperti ini pasti teman-teman akan berhasil juga. Karena ini pasti akan berhasil. Saya asuransikan pasti akan berhasil. Saya jamin ini teman-teman pasti berhasil. Oke. Nah, sekarang kita buatnya seperti ini ya. Ini. Kita baut ya. Sebentar teman-teman. Saya cabut. Saya cabut dulu. Nah, seperti itu. Saya baut seperti ini ya. Nah, seperti itu. Untuk kedudukan Catherine ini ya teman-teman. Untuk kedudukan Catherine. Lalu saya menggunakan yang vertikal saja. Eh, yang horizontal maksud saya. Yang horizontal. Jadi teman-teman nanti pasang menggunakan horizontal ya. Jangan vertical. Pakai yang horizontalnya saja. Oke. Lalu teman-teman membutuhkan ini ya. Pipa tambahan untuk kedudukan. Panjangnya. Ini setengah cm ya teman-teman. Panjangnya 10 cm. Nah, seperti itu. Dia 10 cm ya. Oke. Dan ini doff juga ya teman-teman. Doff paralon. Yang setengah in. Setengah cm maksudnya. Setengah cm. Eh, setengah cm. Maksudnya pipa paralon yang setengah in. Bukan setengah cm. Lalu ada baut ya. Kita lubangi baut seperti ini di dalamnya. Dan saya buat seperti ini ya teman-teman. Agar ini tidak goyang-goyang ya. Ketika ditiup angin dia tidak muter-muter ini. Saya ikat ya seperti ini. Di belakangnya ya. Saya ikat seperti ini. Nah, lalu teman-teman membutuhkan ini ya. Sekali lagi ingat ya teman-teman. 10 cm. Nah, seperti ini. Oke. Untuk fokus. Fokus ya. Kita pasang ini yang 10 cm. Untuk fokusnya itu. Ini ya. Saya pasang ya teman-teman. Horizontal ya. Diusahkan harus horizontal. Sekarang kita masuk ke pengukuran ya. Pengukuran untuk fokusnya. Itu dari dasar ke... Ke... Fokus cateringnya itu di 16,5. Nah, itu. 16 cm. Ya, 16 cm lebih 2 mili ya teman-teman. Lebih 2 mili. Ya, 16 cm lah. Kalau teman-teman mau buat 16 cm ya. Oke, 16 cm dengan tutup panci yang berdiameter 34 cm. Dan fokus saya dapatkan itu di 16 cm. 16 cm seperti ini. Nah, seperti itu ya. 16 lebih 2 mili lah. Seperti itu nggak fokus. Ya, 16 lebih 2 mili ya. Oke. Lalu teman-teman berikanlah penyangga seperti ini ya. Ini pipa yang sudah saya lubangi ya. Seperti ini. Nanti ini akan kita ikat di tiang ya. Kita akan ikat di tiang. Untuk tiang bambunya ya. Seperti itu. Dan penampakan nanti kita pasang horizontal seperti ini ya. Seperti ini. Oke. Nggak perlu lama-lama lagi ya. Saya rasa sudah cukup ya teman-teman. Ingat. Fokusnya itu... Walaupun teman-teman memakai pipa 1 in ya. Ini 1 in. Dopnya ini 1 in. Tapi fokusnya harus teman-teman ingat. Adalah 16 cm. Seperti itu. 16. 16,5 atau 16 cm ya. Seperti itu. 16,5. Ya, 16,5 teman-teman. 16,5 cm. 16,5 ya. Oke. Jangan sampai salah ya. Kalau salah jangan lagi komen ke saya bang. Saya tidak berhasil. Karena ini pasti berhasil. Oke. Teman-teman kita langsung masuk ke tahap pengujian antena. Oke ya. Ini di depan saya sudah ada modem Orbit Star 2 ya. Dan ini antena yang sudah saya buat tadi ya. Dan ini adaptornya. Sekarang kita akan uji antena ini ya. Dengan cara kita tancapkan power ke listrik seperti ini ya. Powernya modem. Seperti biasa ini antena belum saya colok ya. Saya belum colok ke antena. Dan ini piktelnya ya. Seperti ini. Buat teman-teman yang mau beli piktel seperti ini. Cek saja link deskripsi di bawah video ini ya. Oke. Ini kita lihat lampu indikator powernya sudah nyala. Tinggal kita tunggu lampu indikator wifi-nya atau sinyalnya ya. Seperti ini. Apakah ada sinyal ya. Oke. Ini wifi-nya belum nyala ya. Kita tunggu. Sebentar. Ya. Sudah nyala. Dan bar sinyal tidak nyala ya. Berarti tandanya modem ini tidak mendapatkan sinyal. Oke. Saya akan konekkan dulu ya. Konekkan HP ini ke internet saya. Dan ya. Tidak mendapatkan sinyal ya. Ini langsung ke IP modem. Kita coba tes ya. Ke IP modem. Untuk mengecek sinyalnya ya. Teman-teman bisa kalau punya aplikasi Huawei Manager bisa pakai aplikasi Huawei Manager. Seperti ini. Teman-teman bisa masukkan seperti ini. Dan saya akan masuk ke internet modem ya. Kita langsung saja cek menggunakan aplikasi Huawei Manager ya. Seperti ini. Kita menggunakan aplikasi Huawei Manager. Dan ini teman-teman lihat tidak ada sinyal. Nol ya. Nol. Nol sinyal. Oke. Seperti ini nol sinyal. Nah sekarang kita akan coba ya. Sambungkan. Antena ke modem ya. Sebentar. Oke. Kita. Saya akan coba sambungkan ya. Antena ke modem ini ya. Ke Orbit Star 2 nya. Seperti ini. Nanti kita akan pantau di sana ya. Itu sudah ada sinyal. Sudah muncul ya. Tinggal barnya yang belum muncul. Indikatornya sudah ada ya. Seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Tinggal kita tunggu. Muncul indikator sinyalnya ya di sini ya. Oke. Ini di modem juga belum ada tanda-tanda indikator sinyal ya. Tapi di sini sudah ada. Oke. Dan sudah ada juga di modem. Sudah ada juga di HP ya. Seperti ini. Sudah ada di HP juga. Di modem juga sudah ada ya. Kita kencangkan dulu. Oke. Ini di frekuensi 1800 ya. Teman-teman. Ini frekuensi 1800. Kita akan cek ke frekuensi 900 ya. Apakah support juga. Antena tutup panci ini ya. Tutup wajan. Tutup panci ya. Oke. Sebentar. Kita klik ekstar. Ya. Ini dapat ya. Di frekuensi 900. Kita akan coba. Ini full ya teman-teman. Di frekuensi 900. RSRP nya itu di 94 ya. Kita akan coba cek di frekuensi 2100 ya. Buat teman-teman yang di lokasinya ada frekuensi 2100. Bisa menggunakan antena ini. Kalau memang antena ini ada sinyal ya. Didapatkan. Oke. Ini frekuensi 2100 lagi. Oke. Kita cek ya. Ya. Oke. Ini 2100 dapat ya. Full juga. Teman-teman. Full ya. Nah. Sekarang kita akan coba di frekuensi tertinggi di tempat saya yaitu 2300 ya. Apakah ada sinyal. Sebentar dia loading dulu ya. Ya. Oke. Ini sinyal di 2300 bagus ya. Seperti ini. Minus. RSRP nya itu di 93. DBE yang sebelumnya tidak ada sinyal sama sekali. Dan ini langsung ada sinyal ya. Kita akan menuju ke speed test. Untuk menguji kecepatan internetnya ya. Oke. Kita langsung klik mulai. Seperti itu ya. Kita tengok internetnya. Ya. Mantap. Ini pagi hari ya teman-teman. Pagi ya. Dapat 46 itu. Tembus yang 46. 47. Oke. 46 ya. Mentok di 46. Ini di frekuensi 2300 ya. Teman-teman. 2300. Nanti kita akan coba cek di frekuensi 1800. Apakah internetnya kencang juga ya teman-teman. Dengan modem orbit ini ya. Oke. Ini di... Mendapatkan 46,7 dan... Unduhnya itu di 5,63 ya. Oke. Kita coba cek di frekuensi 1800. Apakah ada juga ya. Speednya apakah sekencang 2300. Kita coba ya. Padahal tadi saya tengok sinyalnya nggak full ya. Oke. Oke. 1800 dapat segini ya teman-teman. Kita akan coba cek internetnya. Apakah bisa mengalahkan 2300. Oke. Lagi loading ya. Oke. 44, 45. Tembus ya. Oke. Dengan modem orbit. Ya. Mantap. Unduhnya 44 ya. Wow. Uploadnya juga mantap ini teman-teman. Di... Tembus 22 ya. Untuk uploadnya ini. Unduhnya. Unggahnya maksudnya. Oke. Saya rasa cukup ya. Untuk pengujian. Oh. Kita coba di frekuensi 2100 ya teman-teman. Karena tadi frekuensi 2100 masih terlewatkan. Kalau teman-teman mau lihat. Sekarang saya akan coba di frekuensi 2100. Apa sebagus 2300 dan 1800 di tempat saya. Teman-teman. Nah ini di frekuensi 2100 atau B1 ya. Kita coba tengok speednya. Dapat berapa MB ya. Oke. Kita tunggu. Oke. Ya teman-teman di 2100 ternyata di tempat saya ini tidak kencang ya. Tidak seperti 1800 dan 2300. Cuma dapat segini ya. Dapat segini ya. Gak terlalu kencang ya. Oke. Uploadnya juga dapat segitu ya. Di 14. Oke. Berarti di tempat saya ini untuk 2100 tidak kencang ya. Saya gak tahu di tempat teman-teman itu kencang atau tidak. Oke. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel saya. Jangan lupa ya. Bantu saya dengan cara subscribe channel saya. Agar saya lebih semangat lagi untuk membuatkan tutorial untuk teman-teman ya. Untuk konten-konten terbaru untuk teman-teman. Oke. Terima kasih. Salam dari saya Mas Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.